Terima kasih. Walaupun seringkali kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada kehidupan kita. Marilah kita mengucap syukur dengan memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia adalah Bapak yang setia. Mari kita satu dalam doa. Sungguh Bapak kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapak yang setia. Terkadang kehidupan kami tidak setia kepada Engkau, tetapi Engkau selalu ada buat kehidupan kami, Tuhan. Biarlah sebentar lagi kami mau memuji, menyembah Engkau. Biarlah semua pujian dan penyembahan ini memuliakan namamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Yang ku terima darimu Dengan apa ku membalas cintamu Oh Yesus ku Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Yang ku terima darimu Dengan apa ku membalas Dengan apa ku membalas cintamu Dengan apa ku membalas cintamu Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Kau Bapakku Kau Bapakku yang setia Yang selalu bersyukur Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita mengucap syukur, kita berterima kasih Karena kebaikanmu Tuhan, karena kesetiaanku Karena kau sungguh baik, karena kau terhadap baik Kami mau terus menyembahmu Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Kau yang layak disembah Kau yang layak ditinggikan Haleluya, haleluya Kami menyembahmu Kami mengucap syukur Tuhan Haleluya, haleluya Kasihmu nyata dalam hidup kami Bertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat hidup kami Kami mengucap syukur Kasihmu nyata Tuhan Haleluya, haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami mengucap syukur Karena engkau sungguh Karena engkau sungguh setia pada kehidupan kami Kau terahmat baik bagi kami Tuhan Kau terahmat baik bagi kami Tuhan Siapakah diri kami ini Terima kasih Terima kasih Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopang Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Bapakku yang setia Kau Bapakku yang setia Kau Bapakku yang setia Tuhan yang setia Shalom membeli Kristus Kita berjumpa lagi Di awal tahun 2022 ini Di acara kuasanya tak terbatas Ini tayang yang kesekian Baru awal-awal di tahun 2022 ini Dan kita akan membahas tentang Visi dan tema gereja di minggu kedua Yaitu keluarga yang kuat dan sejahtera Membeli Kristus indikasi Tuhan Sering kita berpikir Keluarga yang kuat itu adalah keluarga Yang utuh Semuanya baik Semuanya tercukupi Semuanya ada Itu benar Tetapi kalau ada satu keluarga Yang mungkin tidak utuh Tidak mungkin tidak tercukupi Apakah bisa kuat dan sejahtera Bisa Dan saya akan buktikan Pada acara KTT hari ini Bersama saya sudah ada Ibu Elizabeth Jumartis saya panggilnya Mbak Jum aja ya Biar mudah ya Bersama Selly Apa kabar? Luar biasa Puji Tuhan Kita akan ngobrol dengan Mbak Jum Banyak cerita-cerita inspiratif Dari keluarga ini Dan nanti kita juga akan Bicara ngobrol dengan Selly yang kostumnya ini Kostum khusus nih kelihatannya Menarik ya Ini adalah kostum apa? Wushu Luar biasa Nanti kita akan klik prestasi apa Yang Selly sudah raih Dalam cabang olahraga Wushu Di usia yang masih sangat muda 11 tahun ya Mbak Jum ya Baik Mbak Jum bisa cerita Atau perkenalkan diri dulu Tinggal di mana Putra berapa Silahkan Selamat Berjumpa Saya Bu Jumarti Sebagai single parent Saya punya anak tiga Rumah di Butuh Kutowinangun Lor Anak saya tiga kak Ya tiga Ini yang ke? Ini yang terakhir Terakhir Yang pertama Dimas Christiaji Ya saya kenal Kameramen juga Terus yang kedua Cinta Daisy Liana Cinta Itu di Tren Di Tren sekarang Dan yang ketiga ini Selly Asih di Eagle Nest Asih di Eagle Nest Selly sekarang usia berapa? 11 September kemarin 11 bulan September kemarin Baik Nanti kita akan bicara banyak juga Nah Mbak Jum Mbak Jum tadi bilang bahwa Single parent Minta maaf kalau boleh cerita Kejadian kapan ditinggal oleh suami Dan Kemudian bagaimana Mbak Jum bisa cerita Perjuangannya setelah itu Waktu itu usia anak-anak berapa? Silahkan Mbak Jum Puji Tuhan Mungkin berat juga Ditinggal oleh suami Tahun 2014 Kami ditinggal Papahnya anak-anak Dan anak-anak masih kecil-kecil Ini masih TK kecil Cinta masih kelas 3 Kemudian Dimas masih SMA kelas 1 Baru mau masuk Anak-anak kecil Papahnya dipanggil pulang Ya Secara manusiawi Seperti Kekuatan saya hilang Ya Karena kami Itu Seperti Suatu hal Yang sudah jadi satu Papahnya anak-anak itu Kekuatan saya Dia punya fisik yang kuat Punya Cara pandang yang kuat Yang bisa kesana Sedangkan kalau saya itu Secara ekonomi Saya mencari ekonomi Oke Jadi saling menopang Support ya Ya untuk suami saya pelayanan Saya kerja Gitu Jadi istilahnya Dulu kalau orang Kalau kami berdua itu Sekguyen itu Kalau suami saya Jurusan surga Kalau saya jurusannya dunia Untuk mencukupkan Kebutuhan keluarga Itu guyen loh ya Iya guyen saja Tapi ternyata Itu kekuatan saya Oke Dan saat kami ditinggal Secara Seorang istri Saya merasa Lemah Saya merasa Kehilangan Saya merasa Kayak patah Semangat saya Oke Yang biasanya saya kerja keras Apapun bisa saya kerjakan Ternyata setelah ditinggal Suami saya Seakan-akan hilang Semangat saya hilang Kekuatan saya hilang Ah pokoknya tidak ada semangat dah Itu butuh berapa waktu lama Ngalami masalah seperti itu Kondisi kehilangan Kondisi berat Hampir 2-3 tahun Kak Nah 2-3 tahun Harus untuk kembali pulih lagi Saya Semua hal saya coba Karena Ini hal baru untuk saya Ya belum siap ya Ya saya harus menyiapkan Mencoba semua Saya coba ini Salah Saya coba ini salah Saya coba ini salah Saya akhirnya Saya berserah Tuhan Kamu ambil suami saya Belahan hati saya Hidup saya Separuh hidup saya Berarti Tuhan yang akan menjadikan Hidup saya lengkap Seperti semula Dan semenjak itu Saya doa Puasa Tuhan tolong Beri jalan ke saya Beri kekuatan saya Berikan jalan yang benar Benar untuk Tuhan Mungkin cara manusia Mungkin salah Dilihat manusia Tapi kalau Tuhan benar Saya jalan saja Dan saya mengikuti Tuhan Saya mulai dari Yang awalnya saya sudah Ngelokro ya Pelayanan malas Anak-anak Ke gereja saja saya malas Malas karena Kenapa Tuhan ambil Saya kurang apa Suami saya kurang apa Pelayanan terus Selalu melayani Dimanapun melayani Ternyata Tuhan ambil Saya kadang Waktu itu menyalahkan Tuhan Kenapa Apa kurangnya Kami sudah Sepakat Pelayanan untuk Tuhan Dan saya untuk Manusia Untuk cara manusia Saya untuk kebutuhan Tapi kenapa Dia Tuhan ambil Itu betul-betul Membuat saya Kayak stress Noleng gitu ya Bukan noleng lagi Kak Stress Anak-anak masih kecil Waktu itu sikap Anak-anak gimana Apakah sikap anak-anak Men support Atau ya Anak-anak ngikut aja Mamahnya begitu Karena Mereka juga belum bisa Apa ya Hanya Sering Yang sering Ini cinta Cinta suka menangis Ini Sedang papa kok Papa aku kangen papa Kalau cinta memang Dekat dengan papanya Jadi Sampai sekarang pun Seakan-akan Belum bisa mok om dia Dengan papanya Jadi Karena Kedekatan Banget Karena ini Lahir Kan masih 2 tahun Cinta 2 tahun Lahir Jadi cinta yang ngurus Papanya Dia yang ngurus saya Waktu itu Bedanya cuma 2 tahun Jadi seakan-akan Cinta yang sangat Kehilangan Tapi Dengan berjalan nyewa Kami Selalu berdoa Kami Mencoba Untuk membaca Alkitab lagi Kembali Seperti semula Dulu sering baca Kitab Kita Isi hari-hari kita Ternyata Tuhan Lambat Laun Memulihkan 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 Memberi jalan keluar Yang luar biasa Dalam kekurangan Tuhan mencukupkan Dalam anak-anak Dalam sekolah Kesehatan anak-anak Yang biasanya Dulu ada papanya Itu Gampang sakit Sekarang tidak Anak-anak Saya jarang sakit Saya sendiri juga Begitu Tuhan beri kekuatan Saya Kalau Misalnya Ada kebutuhan Apa Tuhan cukupkan Tidak sampai Saya Ibaratnya Meminta-minta Tidak sampai Hutang Kesana Kemari Tuhan Sendiri yang Cukupkan Sampai sekarang Berarti doanya Tadi dijawab ya Kalau Tuhan Ambil Suami saya Tuhan Lengkapkan Apa yang gak ada Dalam hidup saya Itu dijawab ya Dan itu Setiap saat Saya katakan Tuhan Kamu ambil Punyaku Sekarang Tuhan aku Mau Engkau lengkapkan Aku Lengkapkan Anak-anakku Gitu kak Ternyata Tuhan tidak Tinggalkan saya Tuhan melengkapkan Saya Nah Titik balik Tadi setelah Tiga tahun Mbak Jum Mulai menyadari ya Terus Apa yang Dilakukan Mbak Jum Pertama kali Melihat Anak-anak Ternyata Walaupun dalam kondisi Stres gini Tuhan tetap Tuntun Tuhan tetap Pegang Anak-anak tetap Baik Sekolahnya gak ada yang Enggak Enggak Kok tak semua Naik kelas semua Dan bagus semua Lancar Terus Mbak Jum Lihat apa Dalam diri anak-anak Sehingga semangatnya Muncul Kayak gini Saya selalu Bawa anak-anak Untuk Satu kak Baca Alkitab Kamu Pahami Dan Terserah Sama Rauh Kudus Sama Tuhan Yang penting Kamu baca Alkitab Itu yang Selalu Saya dasarkan Untuk anak-anak Walaupun tidak Di depan saya Kamu bertanggung jawab Sama Tuhan Kalau kamu ada sesuatu Berarti Alkitabmu Kamu tinggalkan Doamu kamu tinggalkan Pasti Tuhan Tidak akan berkenan Dan pasti terjadi sesuatu Itu betul kak Cinta itu Ada sesuatu yang Dia membuat Kurang baik gitu ya Pasti kamu tinggalkan Alkitabmu Saya bilang Iya Ya sudah Sekarang kembali Jadi saya Hanya Dengan anak-anak itu Saya hanya Dasarnya Alkitab saja Hidup kita Alkitab Hidup kita doa Berserah sama Tuhan Kalau mama sendiri Saya tidak kuat Saya tidak mampu Anak tiga Iya Kecil-kecil lagi Dan juga masih ditambah Keponakan-keponakan Dari bapaknya Tinggal bersama Tinggal bersama Yang harus Makan juga Sekolah Iya Harus kami tanggung Berapa orang berarti Yang ibu harus tanggung Yang lalu itu Ada empat orang Empat orang Tapi sudah selesai Empat orang bersama Anak-anak Keponakan saja Empat orang-anak Jadi tujuh orang Tapi sudah selesai kuliah Ini sudah pulang Sumbah Selesai lagi pulang Sumbah gitu kak Ya puji Tuhan Ternyata Tuhan menguatkan Dengan Itu tadi kak Saya selalu mendasarkan Dengan membaca Alkitab Anak-anak Keponakan juga saya Diajak doa bersama Tiap orang Ya kami doa Sore hari kita doa Karena kita kumpulnya Kalau sore Pagi jarang bisa kumpul Karena tidurnya Bangunnya Sering masing-masing Kalau sore itu Pasti kita doa Baca Alkitab Gendian Kalau misalnya tidak ada waktu Baca sendiri-sendiri Jadi dasarnya hanya itu kak Yang membuat saya kuat Sampai hari ini Puji Tuhan Nah yang menarik nih Yang menarik nih kan Saya kenal Anak-anaknya Mbak Jum ya Mulai Dimas Cinta Seli Ini mereka nih Anak-anak yang Saya lihat Sangat baik Sangat baik Bukan hanya dari sisi Pendidikan Tetapi pergaulan Dan sebagainya Dalam Pertumbuhan mereka Masing-masing Dimas sekarang pelayanan Betul Iya kan ya Dan saya lihat kemarin Sibuk bekerja di Peternakan Ya Harus diajarkan Diajarkan Susah-susah dulu kak Betul Saya mengajarkan Anak-anak saya itu Bukan menderita ya Tapi belajar Untuk hidup nantinya Karena hidup itu kan Tidak empuk terus Tidak enak terus Tapi hidup itu Pasti ada Kerasnya Kerasnya hidup Jadi anak-anak saya Sudah saya biasakan Kalau yang kecil Cuci piring Nyapu Itu sudah biasa Ngepel Itu sudah biasa Ya Yang tengah cinta Cinta itu nyapu Ngepel Masak Sudah biasa Ya cuci Setrika Sudah biasa Karena Mbak Jum Kalau siang harus kerja Di luar Saya pagi Saya sebagai PNS Ngajar di CSD Pulang jam 2 Nanti pulang Sampai rumah Saya istirahat sebentar Makan Istirahat Sudah langsung kerja Kerja di rumah Apapun saya kerjakan Bersama anak-anak Ya Entah di kebun Entah di apa Pokoknya Saya tidak mau Di depan anak-anak saya Saya duduk manis Main HP Dan saya Nombom drakor Oh tidak Tidak bisa Waktu saya tidak Cuma-cuma Saya tidak mau Makanya saya Bilang anak saya HP itu boleh Tapi kalau pekerjaan Sudah selesai Kita tidak boleh Main HP terus Mama juga Seperti itu Semua berlaku ya Karena saya memberi contoh Kalau saya memberi contoh Yang begini terus Anak saya pasti Tidak mau Menurut saya Tapi kalau saya memberi contoh Dengan tenaga saya Dengan pikiran saya Dengan tingkah laku saya Niscaya anak-anak saya Akan melihat Oh mama saya begini Dan saya selalu terbuka Dengan anak-anak Baik itu keuangan Baik itu pekerjaan Apapun saya katakan Sama anak-anak Mama lakukan seperti ini Untuk kalian Untuk mencontoh Supaya kalian Tidak maitu Ah mama aja gitu Saya tidak mau Seperti itu Jadi Waktu saya Malam aja Masih Kerja kak Yang jahit itu apa? Saya Saya pernah dapat Waktu awal-awal pandemi Itu kan jahit Banyak seribuan Saya membuat 25 ribu Masker gratis Untuk salah tiga Waktu itu gini kak Saya melihat Warga Masker kok mahal Sekali Terus saya bilang Tuhan apa yang bisa Saya lakukan ya Biar saya bisa Berguna hidup Ini kok di rumah Pekerjaan kan di rumah kak Karena Di sekolah tutup Jadi kita di rumah Apa ya bisa saya lakukan? Saya ke dapur Saya lihat Kain Wih Ada kain Saya langsung Tuhan Apa ini? Saya bilang gitu Kalau ini Tuhan Saya akan lakukan Langsung saya Kan saya punya Banyak kain perca Yang dulu saya Saya akan penjahit Penjahit di kaos Anak-anak kecil itu Jadi masih banyak Saya langsung Potong-potong Saya buat Saya share di Facebook Siapa yang butuh Silahkan Saya target 15 Waktu itu 15 ribu Tapi sampai 25 ribu Masker Ada yang dari Korem Ada yang dari rumah sakit Kain umum Pada datang Untuk minta Dan kalau minta Saya bilang Saya tidak punya benang Tolong kasih benang Saya buatkan Kalau kain Dan tenaga Saya siap Jadi mereka Ada yang bantu benang Ada yang bantu karet Nah disitulah Bisa terbantu Ada yang Sampai di NTT itu Susteran itu Minta Saya kirim Seribu Ada yang ke Kalimantan Minta Saya kirim Seribu Yang di Jakarta itu Saya kirim Sekitar Dua setengah Dua ribu lima ratus Minta Dan itu gratis Saya juga kebagian Kak dulu Dari Gaharu Gaharu Jakarta itu Juga minta Saya kirim Ya untuk pelayanan saja Kak Dan ternyata Itu luar biasa Pagi jam lima Kak Bangun Saya doa Sama anak-anak Setelah doa Saya bagi tugas Cinta Masak Selly nyapu Kakak cuci Saya njahit Saya bilang gitu Baru mau njahit Itu dilakukan sendiri? Iya Ada SMS Saya bisa telpon Oke saya telpon Langsung dia bisa Saya bilang gitu Langsung dia telpon Saya dari pengusaha di Semarang Kami kelompok Pengusaha di Semarang Akan bicara sama ibu Apa ada waktu Pagi-pagi itu jam lima Kak Habis doa Oh iya ada Saya bilang gitu Sekarang bisa Saya bilang gitu Terus Ibu sekarang kerja apa? Saya membuat Masker Gratis untuk salah tiga Wah luar biasa Terus Untuk anak-anak bagaimana? Anak-anak bantu saya Nah ini ada bantuan Dari pengusaha-pengusaha Semarang Untuk ibu Untuk makan anak-anak Selama ibu buat Masker Masker Saat itu juga Saya ditransfer Lima juta Kak Dan itu saya tidak kenal Sampai sekarang Sampai sekarang Tidak kenal Ya itu Tuhan ya Iya Jadi saya belajar banyak hal ini Dalam keluarga ini Bahwa yang pertama adalah Keteladanan Iya betul Bahwa peraturan itu dibuat Dalam keluarga bukan untuk Anak-anak saja Tapi juga bagi orang tua Khususnya orang tua dulu Khususnya orang tua dulu Supaya anak-anak melihat Karena anak-anak lebih banyak belajar Dari apa yang mereka lihat Daripada apa yang mereka dengar Betul Tapi orang tua seringkali ngomong Supaya anak-anak dengar Dengar-dengar Tapi orang tuanya tidak melakukan Nah itu yang salah Yang kedua adalah Terbuka tadi ya Betul Dalam banyak hal terbuka Terhadap anak-anak Bahkan dalam hal keuangan Betul Dengan keterbukaan itu Saya melihat adanya persahabatan Antara anak dengan orang tua Saling bisa merasakan Betul Dan yang ketiga tetap memberikan Pelayanan ke masyarakat Dan anak-anak juga ikut melayani Di situ ya Wow luar biasa ini Betul Nah sekarang kita bahas tentang Anak-anak nih Menarik nih tadi ya Iya Oke dari Dimas Sekarang sudah kuliah Iya Mungkin tahun ini selesai Tahun depan Hobinya Saya tahu kelihatannya Hobinya motor custom Iya Betul Luar biasa Itu dia beli sendiri atau gimana? Puji Tuhan itu Berkat juga Berkat juga Waktu itu dia minta Kuliah di Jogja Iya Ternyata di Jogja ada yang Ceritanya juga berkat Tuhan itu Kak Ada pembantu rektor 2 Itu kami kenal Kami diundang ke Jogja Terus Saya ditanya Dimas mau kuliah di mana Ternyata Dia memberi peluang Silahkan pilih Di jurusan apa Di universitas ini Nanti kami bantu Biayanya Jadi ini kuliah Boleh bilang kuliah gratis nih? Iya kan Dari Jerman Selalu membantu Oke Dari Jerman Kami selalu dibantu Untuk anak-anak Itu ya puji Tuhan Karena Tidak ada rencana Saya juga tidak tahu Tapi Tuhan lengkapkan Tuhan lengkapkan Anak Dimas mau kuliah Tuhan Ini Dimas mau kuliah Ini bagaimana dengan biaya Apakah saya mampu Sekarang di Jogja Terus dua dapur Ternyata Tuhan siapkan 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 Dan Termasuk kendaraan Untuk Dimas? Iya Itu juga berkat Dari Tuhan Wah Luar biasa Pokoknya hidupnya Dengan berkat Kan yang Tuhan lengkapkan tadi Betul Mobil juga dari Tuhan kok Dari Bang Jateng Waduh Luar biasa Motor juga dari BRI Tuhan lengkapkan Oke Ini Tuhan lengkapkan Betul-betul ya Oke Menarik lagi Ini banyak hal Berkat turun Tadi kita ngomong Bicara keluarga kuat Tiga tips tadi Saya tangkap banyak tips ya Tapi untuk Bu Jum Tiga tips tadi ya Keteladanan Keterbukaan Dan tetap pelayanan Betul Harus Dasarnya adalah Firman Tuhan Kesejahteraan Kesejahteraan nih sekarang Keluarga kuat dan sejahtera Sejahtera Tuhan Ternyata tambah-tambahkan Betul Tuhan sediakan Betul-betul Jehova Jireh ya Tuhan sediakan Bagi keluarga Luar biasa Ini tadi Dimas kita bahas Cinta apa kabar? Cinta luar biasa juga Tuhan berkati Kesehatan Juga Akademisnya cukup bagus Kemarin ranking 5 Kak Dari Semester 1 itu Ranking berapa? Di bawah itu Kemarin ranking 5 Terus Ikut lomba Tari itu Tingkat nasional Kaporidia Bagaimana Mbak Cung Lihat potensi Cinta disini? Cinta dari kecil Dari Playgroup Itu sudah kelihatan Di TKD itu Suka nyanyi Suka nari Begitu Terus Saya langsung Masukkan ke sanggar Ke sanggar tari Sanggar nyanyinya Juga iya Di tempat Sanggar gitu Jadi Sudah digeladi dari kecil Dan Sampai sekarang Narinya tetap jalan Nyanyinya juga Sambil latihan di rumah Musiknya juga Prestasinya apa yang Setelah dicapai oleh Cinta? Nyanyi dan nari Nyanyi Sampai prestasinya Sampai apa? Kemarin Yang untuk SMP ini Sudah Dia tidak mengikuti prestasi Tapi untuk SD-SD Dia juara satu terus Untuk nyanyi Di? Di tingkat kota Tingkat kota Salah tergal Mocopat itu juara satu Kemudian nari juga Juara satu Nari apa nih? Nari Jawa Nari Jawa Oh nari Jawa Nari Jawa Juara satu Tingkat? Tingkat nasional Yang kemarin ini Baru saja kemarin mendapat Piagam dari Taman Mini Pelaksanaannya di Taman Mini Diterimakan kemarin Diterimakan kemarin Dulu bulan apa ya? Ya pas Corona itu 2001 kemarin ya? Juara satu Nasional Tani apa itu? Tari Tani Tari Tani Pengambilan tagnya di Pohon Pengantin Oh di salah tiga Dikirim Terus kemudian Juara satu Juara satu Juara favorit juga Terus dipanggil ke Jakarta Tidak dipanggil Tapi langsung dikirim Dikirim Penghargaan Puji Tuhan Juara satu Nasional Tari Tradisional Dan penghargaan dari Taman Mini Indonesia Indah Wah luar biasa Selamat baik Kristus ini Untuk cinta Putri kedua Sekarang ini yang ikut kita disini nih Yang kecil imut-imut ini Yang bajunya Merah Baju wushu tadi dibilang Sebelum keprestasi Ikut wushu sejak usia berapa? Sekarang kan 11 tahun nih? Ya Tiga tahun yang lalu Kelas 3 Baru mulai ketemunya bakat wushu itu dimana? Sebelumnya apa langsung wushu? Tidak pak kak Dari kecil dia ikut cinta Nari Nari, nyanyi, musik Dia ngedram kak Wah drama Nah cinta main keyboardnya Dia saya ikutkan Tapi tidak maksimal Nari juara ya juara Juara 3 Harapan 1 Tapi tidak sampai kayak cinta Juara 1 gitu Terus nyanyi juga Suaranya juga Powernya kuat Bagus Tapi Dia tidak mau Ikut lomba-lomba Nah ini sebentar Ini pertanyaan agak sensitif Tapi saya harus tanyakan Bu Jum tadi cerita Mbak Jum cerita kesulitan Dalam hal keuangan Dan sebagainya Tetapi melihat ada potensi Mbak Jum kan kemudian Leskan kan ya Itu kan perlu biaya Gimana itu? Pengaturannya gimana tuh? Itu cara Tuhan juga kak Saat butuh Tuhan ada Itu loh saya itu Dan Mbak Jum investasikan itu Melihat potensi anak-anak? Jadi untuk biaya itu Kadang saya itu gini Gimana ya? Nanti tanggal ini harus bayar Tapi tau-tau Tuhan nanti pas Apa itu ada uang dari mana? Misalnya dari sekolah itu ada apa? Pokoknya tidak dinyangka Pokoknya Tuhan kirim gitu Biasanya kan keluarga atau orang tua itu berpikir Yang penting kebutuhan pokok saja Potensi anak-anak kadang-kadang tidak diperhatikan Tidak di fasilitasikan Kan ada juga ya? Karena mungkin ini kan cari uang aja susah Kok goles gitu ya? Kok buat les? Mendingan buat yang lain atau apa? Ditapung atau apa? Salah saya anu kak Saya lebih Untuk pribadi saya Untuk diri saya Saya mengalah Oke Contoh ya kak ya Saya untuk pakaian Untuk apa itu nomor kesekian sekalinya Baik Saya lebih baik untuk anak saya Yang penting anak saya bisa makan Bisa les Bisa senang hatinya Kecukupan dia Saya lebih senang Dan itu anak-anak les dengan senang ya? Bukan dipaksa karena Maaf punya ambisi Ya awal-awal saya angkantar Saya beri pengertian Saya beri pengertian bahwa Kalau kamu nanti bisa ini Untuk masa depanmu Bukan untuk mama Kalau kamu semangat Kamu juga nanti Yang akan mau Nuai sendiri Mumpung mama masih hidup Ada mama Ada yang bantu Kamu harus semangat Karena akhirnya mereka les Dengan senang Ya Cinta berhasil Berprestasi Ya dia sekarang Sudah jalan sendiri Sudah jalan sendiri Ya ini nanti Sebentar lagi Saya harus Merintis Dia juga harus jalan sendiri Saya gini Kalau saya semua Saya bisa-bisa kak Jadi saya harus Membelajarkan Belajarkan anak saya Mandiri dari kecil Mandiri dari kecil Dari kecil Poinnya dimandiri itu Ya Kamu tak beri tanggung jawab Jangan main-main Kalau sekali tanggung jawab itu Kamu langgar Pasti kena hukuman mama Entah nanti kamu Nggak boleh Atau bagaimana Pokoknya saya Nggak mau Jadi pakailah tanggung jawab ini Sebaik mungkin Ya Itu kak Oke sekarang kita bicara Tentang Sally Nah ini Sally Dengan baju seperti ini Akhirnya dari les tadi Pindah Yang minta Wushu Khusus apa Doa kak Saya memang khusus doa puasa Untuk Sally Karena belum menemukan Belum menemukan potensi apa Dia itu dimana Tuhan Karena apa Nilai akademik Dia juga rendah Ikut les-les juga Nggak berhasil Saya Jadi tidak semuanya mulus ya Aduh ini anakku Piyek gitu ya Yang dua sudah jalan Ini kok Ini Tuhan Tolong Tuhan Saya puasa kak Saya doa puasa betul Untuk Sally ini Kemudian Waktu itu ada Orang yang kontrak di rumah Dia bilang Anaknya kan ikut wushu Saya tanya wushu itu apa Oh wushu itu Kayak silat Tapi beda Kayak kungfu gitu Atau ibu kesana lihat Terus saya ikut lihat Sama ini Saya suruh lihat Kamu senang Senang Kamu cocok Cocok Langsung saya coba Saya suruh mencoba masuk Belum Oh belum daftar Mencoba saja Trial dulu Ya terus coba dulu Setelah itu dia Bilang senang Senang Sudah kalau sudah Senang Kamu tak daftar Saya langsung daftar Terus Tiga bulan setelah itu Langsung ikut lomba kak Lomba pertama Di Ambarawa Tingkat Kabupaten Semarang Dia langsung juara satu Wah Langsung juara satu Nah disitulah saya Oh sudah Berarti Tuhan Kasih dia tempat disitu Potensinya ketemu Terus setelah itu prestasi apa lagi Dia setelah itu Ikut di Kejuaraan Semarang Semarang dulu Yang doa UNES Rektor UNES Itu juara satu Satu lagi Ya Kemudian yang di Solo Itu PMS yang mengadakan Juara satu lagi Itu ada dua jurus Tiga jurus Dia juara satu Jadi berapa turnamen Jadi coba tanya Sally sendiri ya Iya Berapa turnamen Yang sudah dimenangkan nih Sepuluh ada Oh sepuluh Sepuluh Juara satu Semua kebanyakan Iya 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 Oke Terus kok bisa senang Wushu Apa yang asik sih Diri Wushu Coba cerita Ya lebih enak Wushu itu Enggak tarung Oh enggak tarung Sama seleksinya tuh Lebih Banyak cabut di salah tiga gitu Kalau kelari kan Banyak cabut di salah tiga gitu Manti seleksi dulu Tapi kalau Wushu enggak Oh jadi kalau cabang olahraga lain Itu kan seleksinya terlalu panjang ya Karena banyaknya Sanggar-sanggar Sanggar-sanggar Kalau Wushu enggak terlalu banyak Lebih cepat gitu Dan ternyata memang Sally menikmati Iya Suka banget Yang terakhir prestasinya apa? Ya kemarin di Jakarta Juara satu Jakarta Juara satu Tingkat Nasional Jajah 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton episode kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi berkat bagi saudara semua. Menjadi keluarga yang kuat dan sejahtera. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.